Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Braithno dari channel Braithno Berbagi Pada kesempatan kali ini Saya hadir untuk menyampaikan Contoh Pemetaan tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila Untuk jenjang SD Fase A kelas 1 semester 2 Tahun pelajaran 2022 2023 Mata pelajaran pendidikan Pancasila Baik Bapak Ibu Guru Bahwasannya Format untuk pemetaan tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila Atau pelajaran yang lainnya Bisa berbeda ya Yang penting Bapak Ibu Guru Bisa Memetakan ya Tujuan pembelajaran yang ada Pada semester 2 Untuk kali ini Mata pelajaran pendidikan Pancasila Nah disini formatnya berbeda Dengan yang lain Karena ini kita ingin menyajikan secara lengkap Pada intinya kita akan membutuhkan tujuan pembelajaran Untuk pendidikan Pancasila semester 2 Tetapi kita tambahkan dengan elemen dan capaian pembelajaran Dilengkapi dengan materi Profil pelajaran Pancasila dan Alokasi waktu Nah tentunya Bapak Ibu Guru silahkan ya Ini adalah salah satu referensi saja Sehingga Bapak Ibu Guru bisa membuat Menyusun sendiri ya Pemetaan tujuan pembelajaran Nah disini Pemetaan tujuan pembelajarannya Nomor 1 Pesta didik dapat mengidentifikasi Menyebutkan Identitas dirinya Sesuai dengan jenis kelamin Dan minat Menerima serta Menampilkan Kebanggaan Atas identitas Dirinya Sebagai Sesuai dengan Jenis kelamin Minat dan Perilakunya Tersebut Nah disini elemennya Yaitu elemen Bineka Tunggal Ika Nah Tujuan yang kedua adalah Peserta didik dapat menyebutkan Menceritakan Karakteristik fisik dan non fisik orang tua Dan benda yang ada di sekitar rumah Serta menerima dan menampilkan Keberagaman Karakteristik fisik dan non fisik Orang dan benda yang ada di sekitar rumah Tiga Bapak peserta didik dapat membedakan Menceritakan Identitas dirinya Dengan teman-temannya Di lingkungan rumah Menerima serta bersikap Menghargai Keberagaman Identitas diri dan Teman-temannya Di Lingkungan rumah Nah elemen keduanya Negara kesatuan republik Indonesia Tujuan pembelajarannya yaitu Peserta didik dapat Mengenal dan menceritakan Karakteristik dan ciri-ciri fisik Lingkungan rumah Sebagai bagian tidak terpisahkan Dari wilayah NKRI Peserta didik menerima Serta menampilkan sikap kerjasama Dalam keberagaman Keberagaman Karakteristik dan Ciri-ciri fisik lingkungan rumah Kemudian ketiga Keduanya ya Peserta didik dapat menyebutkan Dan mempraktikan Contoh perilaku dan sikap Menjaga lingkungan Di rumahnya Serta menampilkan sikap Serta Kerjasama dalam menjaga lingkungan Sekitar Ya di kesehatan rumahnya Ini Itulah ya Tujuan pembelajaran Dari dua elemen ya Dan ini Di ini kan Dengan disertakan Dengan jumlah jam Pelajarannya Untuk semester dua Nah kemudian Di sini di format ini Juga kita tambahkan Dengan Glosarium Serta Dengan Kata kunci ya Profil pelajar Bansisila Serta materinya Demikian Bapak Ibu Guru Khususnya Jenjang SD Fase A Kelas 1 ya Pemetaan Tujuan pembelajaran Pendidikan Bansisila Dalam Format yang Baru ini Sehingga Ini Dibutuhkan ya Pemetaan Tujuan pembelajaran Ini penting Sebagai Rambu-rambu Bahwa Pembelajaran Yang akan Dicapai Ya Hasilnya Pada semester dua Adalah Seperti ini Ya Baik Ini Hanyalah Salah satu Referensi Bagi Bapak Ibu Guru Bila Bapak Ibu Guru Menyusun Dengan Sesuai Karakteristik Maupun Kemampuan Dan mudah Untuk diterapkan Silahkan ya Bisa berbeda Dari format ini Namun Ini adalah Tujuannya Adalah Sebagai Referensi Untuk Melaksanakan Pembelajaran Sehingga Efektif Dan Menghasilkan Capaian Pembelajaran Yang optimal Baik Bapak Ibu Guru Demikian Ya Penjelasan Mengenai Pemetaan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Satuan Pendidikan SD Fase A Kelas 1 Semester 2 Tahun Belajaran 2022-2023 Semoga Bermanfaat Dan Jangan lupa Subscribe Like Isi komentarnya Serta Share Ke Rekan-rekan Guru Lainnya Terima kasih Sampai Berjumpa Kembali Di video Yang lain Di Pemetaan Tujuan Pembelajaran Mata Belajaran Lainnya Terima kasih Pantau terus Channel Barisno Berbagi Agar Mendapatkan Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran